Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Sari Murti Yudhoyono atau AHY di area Patran Senayan GBK, Jakarta Pusat pada minggu 18 Juni pagi. Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengakui bahwa pertemuannya dengan AHY sangat dinantikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh dirinya. Puan menerangkan bahwa politik selalu berjalan dinamis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pembicaraan yang berulang bukan hanya sekali. Puan pun mengisyaratkan, akan ada lagi komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Hal ini dilakukan guna mencapai kesamaan dalam membangun bangsa. Membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini, bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis, tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun, kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Terima kasih telah menonton!